Seorang dosen di kota Palopo, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan. Kedua pelakunya ternyata beraksi dalam kondisi mabuk minuman keras. Motifnya pelaku tidak terima, ditegur oleh korban. Penangkapan pelaku penganiayaan terhadap seorang dosen di Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai kejar-kejaran. Pelaku yang mengedarai motor bisa ditangkap setelah motornya di pepet polisi. Kedua pelaku mengaku menganiaya korban karena tersinggung saat ditegur korban agar tidak keluyuran di jalan. Saat kejadian, kedua pelaku mengaku tengah mabuk minuman keras. Salah satu pelaku ternyata merupakan residivis pembakaran sepeda motor dan kepemilikan senjata tajam. Bersama jamaah lain, sedang pulang dari sholat subuh. Kemudian dengan ketersinggungan, pada saat korban menengur pelaku, pelaku tersinggung kemudian melakukan penganiayaan. Kedua pelaku terancam hukuman, tujuh tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AI News, melaporkan.